Intro Ayu Ting Ting dan Ayah Ojak tak pernah lepas dari sorotan kamera Ayah Ojak seringkali dimintai tanggapan media terkait anaknya Ayu Ting Ting Terbaru Ayah Ojak diminta menanggapnya soal anaknya Ayu Ting Ting disebut mirip dengan Lucinta Luna Pedangdut Ayu Ting Ting ini memiliki gaya penampilan Korea Style Tapi ia justru disebut mirip Lucinta Luna Penampilan Korea Style Ayu Ting Ting menarik perhatian warganet Lantaran dirinya tampak terlihat modis dan seperti anak muda Melihat penampilan Ayu Ting Ting, sang ayah Abdul Rojak atau yang diakrab di sapa Ayah Ojak memberikan tanggapan Dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi, Abdul Rojak buka suara soal penampilan Korea Style Ayu Ting Ting Alhamdulillah bersyukur aja mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi Beber Abdul Rojak Sabtu 3 September 2022 Saking sukanya dengan style Korea Ayu Ting Ting sampai les bahasa Korea Sampai dia les bahasa Korea Emang dia dari dulu senang dan hobi Kalau pagi sebelum berangkat dia les dulu Kalau dia lagi les kan kita gak boleh ganggu Imbunya Abdul Rojak Diakui ayahnya ibu satu anak tersebut senang dan menikmati les bahasa Korea Semangat banget untuk belajar bahasa Korea Ujar Abdul Rojak Kendati demikian banyak yang membandingkan penampilan Ayu Ting Ting dengan Lucinta Luna Sebelumnya Lucinta Luna pernah operasi plastik di Korea Hingga wajah dan penampilannya mirip wanita Korea Hal tersebut menjadi perbandingan antara Ayu Ting Ting dan Lucinta Luna Mendengar hal tersebut Abdul Rojak tidak kaget Apabila anaknya Ayu Ting Ting dibandingkan dengan Lucinta Luna Emang apa aja selalu dibandingkan ya Ucap Abdul Rojak sambil tertawa Dari awal pun Ayu selalu dibandingkan Biar aja orang mau bilang gimana Kan anak ayah benar-benar murni ya Anak ayah mah cantik badannya bagus sambung Abdul Rojak Sebagai informasi kini anak Ayu Ting Ting Dengan Henry Baskoro Bilkis Kumaira Rajak sudah beranjak dewasa Tumbuh kembang anak Ayu didukung oleh Abdul Rojak Yang dianggap seperti anaknya sendiri Bilkis tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah Karena Ayu dan Henry resmi bercerai setelah setahun menikah Namun sebagai kakeknya Abdul Rojak membantu Ayu Membesarkan Bilkis dan sekaligus menjadi peran seorang ayah Kita yang penting masih semangat belajarnya juga tambah semangat Bilkis tambah dewasa tambah ngerti udah bisa komunikasi dengan ayah dan ibu Tutup Abdul Rojak Terima kasih telah menonton